Halo guys, balik lagi channel HWNZ kali ini kita bakal gameplayin eh bukan kartu ya map baru yang akan hdv LGR kalau kalian lihat di bagian eventnya LGR itu ada kotak gitu di samar-samarin ya, map yang coming soon ya, itu map yang akan datang berarti ya, jadi update nya itu kalau di material ya, tanggal 15, berarti nanti mungkin habis Star Candy itu masih ada jeda event pendant ya, aja jeda event pendant, tapi belum tahu pendannya apa gitu ya, semoga bukan pendant bagus gitu, biar aku bisa ngumpulin diamond juga gitu ya jadi ini mapnya map kitchen kalau nggak salah ya, magic kitchen atau apa gitu, aku lupa, jadi pokoknya mapnya fiturnya kayak kompor, ini baru ya, jadi fitur baru untuk block spesialnya kalau block sudutnya itu udah patent ya guys, nggak usah aku jelasin lagi itu block sudutnya udah sama kayak sebelum-sebelumnya gitu ya udah nggak usah ditanyakan lagi gitu ya, oke langsung aja ini juga aku pakai Nike untuk memperjelas gameplay aja sih menurutku ya, karena emang sebelumnya itu kan aku pakai versi Nike yang lebih rendah gitu ya, jadi nggak bisa sejelas yang Ori, ini untungnya dapet yang Ori ya, aku kemarin pas event login itu dapet Ori guys jadi disini nggak aku jelasin soal Nike, tapi kita cuma memperjelas permainannya doang gitu ya, dia cara mainnya gimana gitu ya untuk kalau kalian belum lihat gameplaynya Nike kalian bisa lihat di deskripsi atau di, ya di deskripsi sih nanti kalian klik aja di deskripsi ada gameplaynya untuk si Nike gitu ya oke, jadi akan ku jelaskan ya fitur-fitur mapnya, ini fitur block spesialnya itu ada tiga kayaknya tiga ya, tiga kalau nggak salah jadi dia tuh ada defensa 50% saat tiba di landmark ya nanti kalian harus nyalain dulu di block ini di block spesialnya kalian harus nyalain dulu salah satu skill ini ya, kalau kalian nyalain kompornya, udah dinyalain dan itu harus di kita harus tiba dulu ya tiba di landmark kita dulu untuk nyalain skillnya gitu, coba kita empat oke, katakanlah ini ada yang namanya defensa defensa 50% ya kalau nggak salah, kita coba ambil ini nah ini kan kita pindah satu line satu line kita pindah kesini nah disini baru nyala dia dia baru nyala gitu oke, ini taruh sini aja terus kita coba panggil oke, ini kita taruh sini berarti oke, coba kita roll ke sepuluh ya kita coba nyalain yang disini gitu ya itu kalau nggak salah aktifnya hanya satu line kalau nggak salah kalau nggak salah sih, cuma aku kurang tahu juga penjelasannya yang benar kita coba aja dah, ini kita ambil segel marble, ada yang namanya segel marble guys jadi disini tuh, ada namanya segel marble ketika kita nanti itu apa namanya nyalain itu lawan ketika tiba di area kita dia nggak bisa pakai marble nya untuk bayar jadi itu segel marble ya kita coba panggil kesini coba apakah segel marble nya jalan gitu ya oke, terus set jalan nggak, apa harus itu ya, berarti harus satu line berarti ya nggak bisa beda line gitu hilang musuhnya oke, lima coba lima lima ya ini ya, kita pakai ganjil kenap itu nambah persentase juga udah kena discharge berarti exhale nya hilang mungkin kepakainya exhale ya exhale eh apa, discharge itu nanti kepakai ya buat si Nike ya oke, ini ketik kurung coba kita taruh sini coba disummon sini apakah nyala segel marble nya gitu ya ini udah aku nyalain ya gitu apa, bisa nggak nyala juga sih kalau nggak salah ya itu ada persentasenya juga soalnya 50 tuh nih, di segel marble nya oke, berarti itu ada potensi nggak bisa itu ya jadi nggak bisa pakai marble nya gitu ya taruh sini coba eh panggil set segel lagi nggak oh segel marble itu kayak dikurung kayaknya dikurung kayaknya ya di segel pokoknya guys kalian nggak bisa pakai marble itu kalau nggak salah ya ketika dikunci marble nya oke untuk fitur lain kita coba lagi ya harusnya yang defensa itu aku kurang tahu juga itu kayaknya ngedefend kita dari serangan apapun kayaknya begitu tapi cuma 50% aja jadi nggak bisa di apa ya diharapkan banyak gitu ya jadi jadi harus apa namanya pintar-pintar tetap ngasih edefend ya kita oke ini ketemu sama eh Cihiro ya aku lupa kalau di apa namanya LGR ya aku lupa namanya Cihiro kalau nggak salah ini kalau disini tuh dia keluar versi barunya gitu ya pakai visual yang lama tapi di LGR kan ini udah lama ya visualnya tapi kalau disini baru ya hargo baru gitu oke 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 double 12 dia berarti kita coba ambil yang defensa kali ya kalau recharge itu ini kan ada lagi ya satu ya recharge ini 70% recharge kalau nggak salah jadi kalian ambil efek ini ke kompornya ini terus tiba ke area kalian tuh nanti bisa recharge pakai fitur mapnya itu kita coba sini coba belakang ternyata guys oke double 2 ini nggak sampai ke sana kayaknya nih harusnya 4 ya salah tadi kita nyalain kompornya gitu loh kompornya terus kita bisa itu oke kita kesini coba yang penting itu ngedischart lawan dulu ya karena emang kepake discharge tuh kepake banget buat nonaktifin exile gitu oke ini coba kita nyalain segel marble nya lagi nah kesini tapi itu harus satu line ya jadi ini bisa diterapkan tapi sayangnya harus satu line gitu kayaknya seperti itu coba panggil kena nggak nah ini kalau kena satu line gini dia kena tuh efeknya segel marble nya nyala gitu dia jadi langsung bayar guys ini langsung bayar dia nggak bisa pakai marble nya ya coba panggil kesini coba set kalau ada marble nya 800 ya itu dikena segel lagi dia langsung bayar dia nggak dia langsung loan ya dia nggak bisa bayar pakai marble nya itu gitu oke itu kurang lebih kayak gitu ya untuk fiturnya untuk yang dua tadi itu ada defense ya aku kurang tahu defense nya itu kayaknya sih semua serangan bisa di defense ya cuma dia cuma 50% aja gitu jadi kemungkinan nggak nyala juga tetap ada ya terus sama satunya di recharge recharge nya 70% nanti kalian ambil dulu di blok sudutnya kalian harus tiba di blok sudutnya dulu nyalain kompornya dulu terus baru tiba ke landmark kalian baru itu bisa nyala gitu ya itu hanya berlaku dalam satu line nya aja ya jadi kalian ketika pindah line ya kalian harus nyalain kompornya yang di line kalian pindah itu jadi nggak bisa apa namanya pindah line terus kompor yang di sana itu nggak bisa berhubungan sama kalian di line-line gitu ya jadi nggak bisa nyala kalian harus nyalain kompor yang di line-line gitu oke kurang lebih kayak gitu untuk si Nike kayak gini ya mungkin kalau kalian masih bingung pindah nya nanti aku jelasin aja ini helm yang penting tuh helm di start dulu terus Sky Island yang black hole ya Sky Island yang black hole ini yang biasa ini kalau di LGR karena baru ada yang ini jadi kalian pakai yang ini ya pakai yang ini terus Sudim mungkin ya Sudim copy juga bisa atau nanti cari kopi-kopi yang lainnya yang bebas itulah pokoknya jangan kepatok sama itu terus HPI HPI nya juga bebas sih kalau misalnya udah pakai black hole Sky Island berarti kalian nggak harus nggak harus pakai yang trap atau pakai yang black hole jadi kalian bisa pakai yang lain mungkin bubble HPI bisa terus apa namanya bubble HPI sih paling bagus ya kayaknya dia bisa nge-bubblein lawan gitu ya terus kurset terus invitation juga bisa itu yang ngasih kutukan bunga itu ya punya gaya itu jadi kayaknya itu paling efektif sih kalau menurutku ya dari sementara itu aja jadi misalnya nanti ini kan ada skill defensa panggil ya defensa HPI itu kalau menurutku nanti bakal jadiin kostum dia malahan jadi skillnya kostumnya yang disini itu kan skill kurung ya kurung lawan dalam satu lain itu mungkin nanti malah dimasukin ke Nike nya gitu ya Nike nya dapat skill kurung tapi dia nggak ada defensa panggil gitu defensa panggil nya itu dibisah defensa panggil itu cuma efektif ke HPI doang kayaknya HPI atau panggil satu lain itu juga bisa nonaktifkan gitu ya oke gitu aja untuk review map nya terimakasih udah nonton jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di next video bye bye